130 pengusaha asal Singapura mengunjungi proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Tibur. Mereka datang untuk melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan. 130 pengusaha asal Singapura ini datang ke IKN dalam perjalanan Singapore Mission to Nusantara dan merupakan tindak lanjut dari hasil Leaders Retreat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Li Xianlong. Yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut, dua kali public expose yang diselenggarakan di Singapura menarik perhatian para pengusaha asal negeri Singapura tersebut. Mereka ingin mengetahui lebih jauh peluang bisnis yang bisa dilakukan di IKN. Para pengusaha dari Singapura yang datang langsung ke IKN ini datang dari berbagai latar belakang. Baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta dari bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan. Suryo Pratomo menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara dengan nilai mencapai 32 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa. 130 pengusaha Singapura sudah tiba di Balikpapang sejak kemarin. Selain Dubes Indonesia bagi Singapura, hadir juga Dubes Singapura untuk Indonesia. Menteri PUPR, Basuki Adi Mulyono, serta Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan. Nah, apa saja kemudian yang dilakukan para pengusaha Singapura ini di IKN? Kita akan langsung tanyakan kepada correspondent BUNIVERSE yang saat ini berada di titik 0 IKN, ada Fuad Iqbal. Fuad Iqbal, selamat siang. Apa kegiatan yang saat ini sedang dilakukan oleh para pengusaha Singapura yang tengah berkunjung di IKN? Ya, baik Patricia, dapat saya alporkan pada Anda di studio dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Pagi tadi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rombongan 130 orang pengusaha delegasi Singapura tiba di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri PUPR, Basuki Adi Mulyono. Selanjutnya 30 menit kemudian, Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan baru tiba di wilayah IKN. Untuk kemudian, mereka langsung menuju ke titik 0 Nusantara seperti yang ada di belakang saya. Nah, pada saat rombongan pengusaha delegasi Singapura berada di titik 0 IKN, Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan sempat memaparkan sejumlah proyek-proyek strategis yang saat ini tengah dibangun di wilayah IKN. Namun, dari sekian banyak proyek atau rencana besar pemerintah untuk membangun wilayah IKN, Hanya rencana pembangunan energi hijau yang saya lihat mendapatkan antusias cukup tinggi dari para pengusaha delegasi negara Singapura. Pasalnya, nantinya jika IKN ini akan beroperasi, dibutuhkan energi atau pasokan listrik lebih dari 5 gigawatt. Dan itu harus berasal dari energi hijau yang ramah lingkungan. Demikian, Patricia. Mbak Irpuad, selain energi hijau, mungkin ada lagi industri mungkin yang kemudian menarik perhatian para pengusaha dari Singapura ini. Ya, sejauh ini berdasarkan pengamatan saya, dari total 130 pengusaha delegasi Singapura, memang hampir seluruhnya terlihat sangat antusias melihat desain pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara ini. Bahkan, enggak sedikit di antara para pengusaha yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Merespon hal itu, Bapak Luhut, Binsar Panjaitan, Menko Marfes, maksud kami, memberikan undangan khusus atau menawarkan undangan khusus atau special invitation bagi para pengusaha dari negara Singapura yang serius untuk berinvestasi di Indonesia untuk datang langsung menyaksikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di wilayah IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jadi, dapat saya sampaikan, mereka memang sebagian besar terlihat sangat antusias, bukan hanya dari sektor energi, mereka juga ada yang tertarik untuk pengadaan, untuk berinvestasi dalam bidang transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Demikian, Patricia. Kita harapkan bahwa ini akan terrealisasi, 130 pengusaha Singapura kemudian akan benar-benar berinvestasi di IKN. Fuad Iqbal, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Siang ini.